PDRMFC Saudara Persiraja Banda Aceh berhasil meraih kemenangan atas polis di Raja Malaysia atau PDRMFC dalam laga uji coba bertajuk International Friendly Match pada minggu malam. Kali ini Persiraja berhasil menang telak dengan skor 4-0 atas PDRMFC. Persiraja Banda Aceh berhasil meraih kemenangan 4-0 atas polis di Raja Malaysia atau PDRMFC dalam laga uji coba pada minggu malam di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh. Uji coba ini merupakan persiapan terakhir sebelum melakoni kompetisi Liga 2 pekan depan. Dalam laga itu Persiraja menurunkan trio Andik Firmansah, Ricardo Pires, dan David Lali. Keberadaan dari Tenggelandang Muda, Harwalis, Muamar, hingga Rida Umami di lapangan semakin membuat lantak laju beringas dan menekan sejak awal laga. PDRMFC yang kini berada di peringkat 8 Liga Super Malaysia juga tampil dengan skuad penuh. Para pemain bintang asing yang mereka bawa juga ikut dimainkan seperti Mario Arquez dan Bruno Suzuki. Lantak laju membuka gol lewat sundulan back asing Arata Takatori di menit 40 lewat umpan bola mati David Lali. Namun di pertengahan babak pertama, Andik Firmansah terpaksa ditarik keluar usai mengalami cedera. Memasuki babak kedua, Stadion Harapan Bangsa di Gurhujan Lebat. Namun Reza Rizki yang masuk menghentikan Andik Firmansah mampu membawa Persiraja mengandakan keunggulan di menit 60. Persiraja pun lagi-lagi menambah gol lewat pemain peganti Al-Muzanni yang masuk menghentikan David Lali. Gol tercipta lewat sundulan di menit-menit terakhir yang disambut gembira para pendukung di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh. Namun saat menjelang laga berakhir, pemain belakang PDR MFC melakukan pelanggaran sehingga Wasid memberikan penalti untuk tim lantak laju ini. Ricardo Pires selaku eksekutor mampu memanfaatkan peluang sehingga merubah papan skor menjadi 4-0. Kemenangan atas Klub Liga Super Malaysia ini menjadi modal penting bagi Persiraja yang akan memulai kompetisi Liga 2 pada tanggal 11 September dengan menjamu PSPS Riau di Stadion Harapan Bangsa Kota Banda Aceh. Tim Liputan Tiferia Aceh melaporkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.